Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersumpah lagi bersama saya Untuk di video kali ini saya yang berbagi sedikit Dan kita akan membahas tentang kandang ya teman-teman Bagus manakah ketika kita memelihara ayam menggunakan kandang bok kotak atau kandang bulat keranji seperti ini Sebelumnya jangan lupa subscribe dan mohon dukannya agar saya lebih bersemangat dalam mengupdate terus tentang seputaran dunia beraman Oke teman-teman kita akan membahas satu persatu Bagus manakah ketika kita memelihara ayam menggunakan kandang bulat atau kandang kotak atau bok Sekali lagi mohon dukungannya jangan lupa di subscribe Oke kita akan membahas satu persatu yang pertama kandang bok Untuk yang pertama kandang bok ini tidak memakan tempat begitu besar atau lahan yang begitu luas Ketika teman-teman memelihara ayam menggunakan kandang bok ini ketika tidak ada lahan Sangat bagus sekali bisa disusun atas dan bawah Ini sangat mudah sekali ketika ditempatkan di tempat yang sempit Untuk yang kedua kandang bok ini sangat aman sekali dan juga efisien Ketika ditinggal bekerja maupun kegiatan lainnya ayam di kandang lalu ketika sore dikasih bakan Itu ayam cepat besar dan juga ayam aman Untuk yang ketiga kandang bok ini mudah sekali ketika membuatnya Ketika teman-teman betera ayam sudah banyak itu mudah sekali menggunakan kandang bok seperti ini atau kandang bambu Untuk kandang bok kelebihan berikutnya yaitu tidak perlu dibersihkan setiap hari Ketika teman-teman mempunyai beberapa ekor ayam atau ketika sedang sibuk Tiga hari sekali bisa dibersihkan Karena sudah otomatis dan juga kandang bersih dan ayam sehat Ketika teman-teman menempatkan di tempat yang otomatis apalagi di samping rumah Terkenal dengan matahari itu kotoran akan kering dan juga tidak akan bau Oke teman-teman Kandang bok ini juga mempunyai kekurangan Kekurangan yang pertama ayam tidak banyak begitu gerak Disini ketika mengajar bobot itu sangat mudah sekali ketika menggunakan kandang bok Oke teman-teman setelah itu kita membahas kandang bulat atau sangkar keranji Untuk yang pertama kelebihan keranji ini mudah sekali ketika dipindah-pindahkan Karena ringan dan efisien Untuk kandang keranji ini juga bisa ketika teman-teman beternak ayam sedikit 3-5 ekor Ini sangat bagus sekali untuk kandang ayam siapan Untuk berikutnya kekurangan kandang keranji ini Yaitu ketika kita beternak ayam Memelihara ayam banyak Itu memakan tempat begitu lewas Karena kalau disusun tidak bisa Dan juga Kalau Kemebetan atau terlalu dekat Itu ayam bahajeroh Untuk berikutnya Kandang sangkar ini Mudah sekali dibersihkan Yaitu Ayam diangkat Lalu dibersihkan Secara rutin Karena apa Karena alas Itu dekat sekali Dengan kotoran ayam Oleh sebab itu teman-teman harus Membersihkan ketika Beternak menggunakan kandang Bulat atau sangkar ini Untuk berikutnya Kelebihan dari Kandang Bulat ini Yaitu Sangat indah sekali ketika dilihat Dan juga Kandang bulat ini Bisa juga untuk menampung Ayam Sekitar Sekitar 4-5 ekor Tergantung Kecil atau Besarnya kandang Oke teman-teman Itu sedikit dari saya Penjelasan Bagus manakah ketika Memelihara ayam Kandang bok Atau kandang Bulat Seperti ini Untuk kesimpulan Sama-sama bagus Tergantung Lokasinya Teman-teman Pilih Kotak Atau Kandang bulat Seperti ini Oke Sekian Video dari saya Bila ada Turkata Maupun Penjelasan yang kurang tepat Mohon maaf Sebesar-besar Terima kasih Salam Tetap semangat Tetap jaga kebersihan Dan Jangan lupa Selalu berdoa Agar Kita diberi kelancaran Dan juga diberi kemudahan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih